Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi bunda dan teman-teman semua Apa kabar hari ini Semoga baik-baik aja ya Kali ini hari Minggu Saya bangun jam 4 Dan mau Sholat berjamaah ke masjid Bersama suami Karena suami inginnya saya hari Sabtu dan Minggu sholat berjamaah di masjid Ini udah sampai Di masjid dan Alhamdulillah Udah ada beberapa Ibu-ibu yang di dalam Masjid untuk melakukan Sholat berjamaah Setelah sholat berjamaah selesai Saya langsung pulang dan Mampir ke pembensin Untuk isi bensin motor Setelah itu Lanjut ke pasar Untuk beli ikan kucing dan mau beli ayam potong Untuk stok beberapa hari Di pasar ayam satu ekor ada yang 30 ribu Saya beli lima ekor Apa untuk digoreng dan untuk lain-lainnya Beli ikan kucing Kenapa saya pilih ikan kucing Belinya di pasar Selain harganya murah Tentunya pasti kita hemat Karena kalau di tukang sayur Rumah Ada perbedaan harga Karena saya memang buat kucing yang agak lumayan banyak Jadi harus Lebih memikirkan Kehematan Dengan beli ke Pasar tradisional Saya beli ikannya ke pasar tradisional itu Tiga hari sekali Biar enggak terlalu capek Karena lumayan jauh Pasarnya dari rumah Sekitar mungkin sekitar 20 menit Jadi saya belinya Tiga hari sekali Ada pun saya beli ayam potong Kebetulan Tukang sayur yang di depan rumah itu Lagi libur Dia lagi pulang kampung Jadi belum balik lagi Belum berjualan Sehingga saya harus beli ke pasar Untuk Stok beberapa hari Tadi saya beli ayamnya itu Harganya 30.001 ekor Tadinya 35 Jadi Harganya diturunkan oleh Abangnya 30 Terus setelah itu Saya sampai rumah Sebelum masuk rumah Saya nyapu halaman dulu Ada sedikit Sampah-sampah Yaudah saya pikir Sekalianlah Sekalian di luar Kadang kalau sudah masuk Itu males lagi keluar Setelah selesai Nyapu halaman rumah Saya mau Masukkan ikan Ke wadah Terus simpan di freezer Nah ini si kucing Anak kucing lagi makan Ini namanya Loli Setelah selesai Bikin makan kucing Terus saya Bikin kopi buat suami Kopinya kopi pahit Ditambahkan krimer sedikit Karena suami saya Sukanya minum kopi pahit Setelah agak siang Saya pergi Ke tukang sayur Yang Di dekat rumah Yang satu lagi Di dekat rumah saya itu Ada tukang sayur Banyak Di samping rumah ada Di depan rumah ada Nah yang biasanya Saya langganan itu Di depan rumah Yang itu dari awal Saya tinggal di tempat tinggal itu Dia udah ada Nah kalau yang Di samping rumah itu Dia Tukang sayur baru Saya sih sebenarnya Dimana aja Belanjaknya Sesuai dengan Kebutuhan Dan selera aja Kebetulan Karena tukang sayur Langganan saya Lagi gak jualan Saya beli ke Tukang sayur Yang satunya ini Ini ada Beli ikan asin Beli terong Mau bikin sambal terong Nanti Terong hijau Terus Ada kerupuk Ada tempe Beli tempe Rp6.000 harganya Kalau di bunda Di bunda berapa ya Tempe ya Kalau di saya itu Ada macam-macam Si bunda Ada yang Rp6.000 Ada yang Rp4.000 Ada yang dibungkus daun juga Nah ini Saya mau potong tempe Mau bikin tempe goreng Tapi bikinnya Sedikit aja Biar gak mau basis Soalnya Anak-anak Kalau sama tempe goreng Kurang begitu suka Tapi kalau sama bakwa Nah itu baru Mereka pada suka Terus sebelum saya goreng Saya rendam dulu Di apa Di air garam Saya iris-iris tipis Ini sekitar 6 iris Dapatnya Saya rendam dulu Ya bunda ini Supaya nanti Pas dimakan Tempe gorengnya itu Gak hambar Biasanya Biasanya kadang ada Kalau beli itu Suka gak digaramin Jadi hambar gitu rasanya Setelah Merendam tempe Dengan air garam Saya pilihin Ini Apa Cabai Buat bikin Sambal cabai hijau Yang terong tadi Yang nanti Dicampur ikan teri Itu ikan terinya Beli satu bungkus Harganya Rp5.000 Terongnya tadi Beli Apa ya Beli Rp3.000 Sebenarnya Kalau Gak pakai Apa ya Gak pakai Cabai hijau Juga enak Cuma kali ini Saya pengen Di cabai hijau Nah ini terongnya Ini beli Rp3.000 Rp3.000 Isinya ada Rp5.000 Tapi kalau sudah dipotong-potong Cukup banyak nanti Nah Ayam yang tadi Saya beli Udah dicuci Cuman tadi Gak dipideoin Baru Baru sekarang Saya Apa Baru saya Masuk-masukin wadah Saya cuci ulang Tadi Diguyur gitu Biar agak bersih Terus Apa Baru dimasukin ke Freezer Nah setelah Ayamnya masuk ke Freezer Dan udah Beres Udah bersih semua Ayamnya Saya lanjut Nyuci Nyuci Apa namanya tadi itu Nyuci Terong Dan cabai-cabai Cabai-cabai Sambil masak Sambil masak Dan sambil nyuci Supaya nanti Masakan selesai Cuci baju pun selesai Kalau Udah selesai Semua kan Jadi tinggal istirahat Ini Selain saya Bikin tempe goreng Saya juga Bikin Bakwan Kebetulan Di rumah Ada yang Kerja Teman suami Sebenarnya Bukan teman suami Mahasiswa Mahasiswa Yang lagi Menyelesaikan Tugas Skripsinya Jadi Suami saya Yang jadi Pembimbingnya Tapi Suami saya Hari ini Masuk kerja Masuk lembur Jadi hanya Mereka saja Bertiga Untuk Cemilannya Makanya Saya Bikinin Apa Bakwan Nanti Mungkin Ditambahin Tempe Separoh Ini Bakwannya Saya lagi Goreng Kalau Bikin Bakwan Itu Biar Enak Di ini Ya bunda Di Apa ya Diaduk Itu Pakai Tangan Nanti Setelah Setelah Kali Setelah Tercampur Gitu Merata Nah Baru kita Aduk Pakai sendok Biar Rasanya Itu Apa ya Enak Beda Pokoknya Sayurannya Itu Jadi Lembut Bakwannya Juga Enggak Kaku Tapi Nanti Pas Baru Digoreng Atau Memang Udah Dingin Pun Juga Enak Keriuk Crispy Empuk Enggak Kadang Ada yang Bakwan Itu Tebal Tapi Dalamnya Masih Agak Kurang Mateng Tapi Kalau Misalkan Di Di Aduk Pakai tangan Itu Nanti Teksturnya Itu beda Kayak yang Beli-beli Kita Di Warung Abang-abang Gitu Coba deh Bun Siapa Tau Apa Cocok Gitu Karena Kan Kalau Saya Suka Coba 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 Aja Gitu Kalau Pakai Tangan Kan Kadang Di Video Takutnya Ada yang Merasa Geli Makanya Saya Enggak Video Pas Ngaduk Ngaduk Pakai Tangannya Tapi Tentunya Udah Cuci tangan Juga Bunda Dan Teman-teman Ini Bakwannya Udah Mateng Warnanya Cantik Ini Ukurannya Juga Enggak Terlalu Besar Enggak Terlalu Kecil Dan Ini Saya Gorengnya Dapat Dua Kali Penggorengan Dua Kali Goreng Maksudnya Dua Dua Porsi Apa Namanya Pokoknya Dua Kali Menggoreng Terus Saya Apa Namanya Ini Lanjut Belah-belah Tomat Dan Bawang Mau Saya Goreng Untuk Sambol Goreng Terong Ijo Sebelum Selesai Goreng Mbak Wan Saya Ngerjain Ini Ngerjain Itu Supaya Enggak Nganggur Tangannya Jadi Supaya Berkesinambungan Sambil Kerja Sambil Ngerjain Yang Lain Sambil Goreng Mbak Wan Ngaduk Ngaduk Adonan Buat Tempe Goreng Gitu Bunda Nah Ini Tempenya Saya Masukkan Ke Adonan Tepung Dan Lanjut Digoreng Tadi Mbak Wan Sudah Selesai Nah Nanti Setelah Selesai Goreng Mbak Wan Baru Saya Mau Goreng Cabai Untuk Sambal Terong Dan Saya Suka Kalau Bikin Tempe Goreng Itu Tepung Agak Tebal Ya Bunda Makanya Saya Taburin Lagi Adonan Terigu Di Atasnya Nah Nanti Jadi Gorengan Tempenya Itu Tebal Jadi Besar Juga Terus Keriuk Gurih Ya Kan Kalau Misalkan Tepungnya Sedikit Saya Kurang Suka Karena Terasa Makan Tempe Goreng Bukan Makan Tempe Goreng Tepung Gitu Bunda Disini Ada Nggak Yang Sama Kayak Saya Kalau Bikin Tempe Goreng Itu Tepungnya Tebal Soalnya Enak Ya Bunda Tapi Kalau Yang Nggak Suka Tepung Terlalu Tebal Ya Nggak Masalah Juga Intinya Kita Bikin Apa Apa Disesuaikan Dengan Selera Kita Bunda Dan Teman Tempenya Udah Mateng Lanjut Saya Mau Goreng Teri Terinya Tadi Beli Rp5.000 Sudah Dibungkus Bungkus Sama Tukang Sayurnya Terus Saya Lanjut Mau Goreng Cabek Tadi Goreng Cabainya Hanya Layu Aja Bunda Dan Teman Teman Jangan Terlalu Kering Nanti Susah Di Ulek Hanya Layu Biar Gampang Pasti Ulek Tadi 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 Goreng Tempe Ternyata Tepungnya Masih Ada Sisa Yaudah Saya Jadikan Buat Balutan Ikan Asin Saya Pengen Makan Ikan Asin Goreng Tapi Yang Ditepungin Waktu Zaman Dulu Waktu Masih Kecil Di Kampung Ibu Saya Suka Bikin Ikan Ikan Asin Ditepungin Kayak Ini Kayak Tadi Itu Jadi Enak Kangen Masakan Orang Tua Jadi Saya Bikin Itu Hanya Untuk Saya Sendiri Anak Anak Dan Suami Gak Pada Suka Nah Ini Saya Lagi Ngulak Sambal Ngulak Sambal Buat Terong Tadi Dan Ini Ikan Asin Udah Mateng Saya Tambahkan Minyak Untuk Goreng Sambalnya Minyak Yang Bekas Goreng Ikan Asin Tadi Cuma Saya Tambahin Sedikit Lagi Gak Apa Itu Karena Minyak Jelantah 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 Yang Lama Yang Hari Itu Masih Dipakai Yang Hari Itu Digoreng Yang Hari Itu Kita Pake Goreng Ikan Asin Hari Itu Kita Pake Buat Numis Sambal Dan Sambalnya Sendiri Ada Bahan Ikan Asin Yaitu Ikan Teri Jadi Kalau Misalkan Dibuang Kayak Membazir Yaudah Pake Aja Minyak Yang Bekas Goreng Ikan Asin Tadi Tadi Masak Terinya Udah Selesai Udah Mateng Terongnya Tidak Saya Rebus Terongnya Saya Iris Direndam Air Langsung Saya Masukin Aduk Sebentar Udah Biar Tidak Lembek Selanjutnya Saya Disini Mau Numis Oncom Hari Sabtu Kemarin Saya Beli Oncom Tiga Potong Tiga Ribu Harganya Seribu Mau Saya Tumis Ini Satu Apa Namanya Satu Buah Oncom Tapi Mau Saya Tambahin Wortel Daun Bawang Kol Dan Toge Ini Saya Beli Wortel Yang Dikemasan Sayur Sopan Yang Harganya Rp Belinya Dua Yang Satunya Buat Bakwan Yang Satunya Ini Buat Campuran Si Oncom Ini Sebenarnya Tadinya Mau bikin Bakwan Semua Cuman Saya Pikir Takut Kebanyakan Takut Tidak Habis Mubazir Yaudah Satu Bikin Bakwannya Satunya Lagi Mau Saya Tumis Dicampur Oncom Ini Sudah Selesai Ini Sudah Dicuci Bunda Semuanya Sudah Dicuci Lanjut Saya Mau Ngiris Ngiris Bumbunya Bumbunya Itu Ada Cabai Ada Cabai Rawit Cabai Merah Bawang Merah Dan Bawang Putih Sama Tomat Ijo Terserah Mau Tomat Merah Atau Tomat Ijo Tidak Pake Tomat Tidak Apa Terus Tambahin Bumbu Yang Lainnya Kayak Garam Gula Penyedap Udah Gitu Sampel Nanti Airnya Jangan Banyak Banyak Ya Lebih Enak Tapi Kalaupun Mau Banyak Juga Tidak Apa Tapi Jangan Terlalu Banyak Ini Saya Lagi Tumis Tumis Agak Layu Terus Masukkan Oncom Jangan Dikasih Air Dulu Masukkan Oncom Dioseng Terus Tambahin Garam Gula Penyedap Setelah Itu Baru Tambahkan Air Secukupnya Masukkan Sayurannya Tadi Terus Diaduk Aduk Adukin Dulu Sudah Sudah Diaduk Terus Kita Tutup Ya Biar Si Sayurannya Nanti Enak Makannya Kerenyes Kerenyes Masaknya Jangan Lama Lama Sebentar Aja Ini Sudah Mateng Ini Sudah Tinggal Kita Masukkan Ke Wadah Tidak Perlu Lama Lama Nah Ada Ada Yang Pernah Makan Tidak Oncom Ditumis Seperti Ini Coba Bunda Siapa Tau Cocok Di Selera Bunda Dan Teman Teman Di Rumah Cantik Warnanya Ngeliatnya Menggugah Selera Nah Ini Saya Makan Siang Ada Ikan Asin Tepung Terus Terong Cabai Ijo Dan Tumis Oncom Setelah Setelah Istirahat Dan Sholat Juhur Sekitar Jam 2 Saya Ke Dapur Lagi Sama Kedua Anak Saya Nadira Dan Nabila Untuk Ngasih Makan Kucing Makan Kucing Makan Siangnya Seperti Biasa Seperti Ini Apa Namanya Makanan Kering Dicampur Ikan Tongkol Ikan Tongkol Yang Tadi Pagi Dibeli Di Pasar Diaduk Aduk Ini Mereka Makan Utamanya Ini Selain Makanan Basah Dan Kepala Ayam Ini Saya Mau Ngasih Mau Ngasih Kucing Yang Atas Dua Kalau Yang Tadi Yang Kucing Di Luar Ada Enam Setelah Selesai Ngasih Makan Kucing Saya Lanjut Mau Bikin Puding Sebenarnya Pengen Bikin Puding Yang Lembut Tapi Anak Anak Di rumah Itu Pada Nggak Suka Kalau Bikin Puding Itu Nggak Pada Suka Entah Kenapa Jadi Mereka Sukanya Teksturnya Yang Keras Seperti Agar Agar Biasa Keras Agak Padat Maksudnya Bukan Keras Yang Gimana Padat Rencananya Saya Mau Bikin Dua Dua Bungkus Malah Jadinya Tiga Akhirnya Agar Agar Bubuk Yang Tadi Udah Dibuka Dan Gulanya Udah Dicampur Saya Pindahin Ke Apa Namanya Ke Panci Yang Besar Yang Lebih Besar Karena Nggak Muat Bikin Bikin Agar Agar Ini Tiga Bungkus Bikin Apa Ya Bikin Anak Anak Betah Buka Kulkas Lagi Buka Kulkas Lagi Karena Mereka Doyen Banget Ini Saya Tambahin Susu Susu Cair Ditambahin Air Juga Kalau Mau Tambahin Susu Lebih Banyak Gak Apa Lebih Enak Atau Gak Pake Susu Juga Gak Apa Yang Namanya Penyuka Agar Agar Pasti Enak Aja Ini Jangan Diairin Dulu Sebelum Diadukin Dicampurin Agar Agar Sama Yang Lain Setelah Tercampur Baru Dinyalain Air Dinyalain Kompor Karena Kalau Pengalaman Saya Dulu Pertama Bikin Agar Agar Itu Panas Panas Baru Dicampurin Akhir Nggak Larut Ya Bunda Pengalaman Saya Itu Yang Paling Beragak Bikin Agar Agar Ya Itu Karena Nggak Tahu Harusnya Agar Agarnya Gula Dicampurin Terus Tambahin Air Diaduk Aduk Baru Nyalain Apinya Seperti Itu Bunda Dan Teman Teman Siapa Tahu Bunda Bunda Dan Teman Teman Ada Yang Belum Tahu Atau Belum Pernah Bikin Agar Jadi Jangan Sampai Kayak Saya Bunda Dan Teman Teman Nah Ini Lagi Saya Masukin Ke Gelas Untuk Nanti Besok Hari Senin Disimpan Sebagai Cemilan Buat Bekal Sekolah Karena Agar Agar Tinggi Serat Jadi Biar Lancar Pencernaan Anak Anak Terus Setelah Bikin Agar Selesai Saya Mau Ungkep Ayam Buat Nanti Makan Sore Buat Makan Sore Dan Buat Besok Pagi Atau Misalkan Buat Stok Bebas Aja Mau Dimakan Langsung Abis Boleh Mau Buat Stok Boleh Nah Setelah Ungkep Gak Lama Saya Langsung Goreng Karena Ini Buat Makan Buat Makan Sore Karena Tadi Apa Namanya Kalau Pagi Kan Udah Makan Sama Apa Namanya Sama Teri Yang Siang Juga Bukan Makan Pagi Si Makan Siang Makan Pagi Menjelang Siang Itu Sama Teri Tadi Nah Ini Ayamnya Udah Mateng Gorengnya Apa Ya Pakai Pakai Api Panas Tapi Udah Itu Jangan Terlalu Besar Kalau Udah Panas Apinya Sedang Aja Tapi Kalau Pakai Panci Besi Ini Enak Kalau Bunda Goreng Ayam Itu Cantik Warnanya Gitu Terus Mateng Itu Sempurna Gitu Nah Ini Saya Bikin Sambalnya Bikin Sambal Ijok Juga Kebetulan Cabai Lagi Mahal Jadi Saya Bikin Cabai Ijok Aja Cabai Merah Keriting Lagi Mahal Rp60.000 Sekilo Cabai Ini Aja Cabai Ijok Keriting Aja Murah Meriah Bilih Rp3.000 Banyak Tinggal Tambahin Cabai Rawit Udah Untuk Makan Siang Saya Dan Si Sulung Karena Anak-anak Yang Kecil Tidak Suka Pedas Sampai Disinilah Video Kegiatan Hari Minggu Saya Yang Padat Terima Kasih Bunda Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh